Ya, halo kawan-kawan semuanya Gue Anugrah, gue sebagai tutor matematika ya Di alternativa Oke, kali ini Kita akan ngebahas eksponen ya Nah, apa sih eksponen? Secara definisi ya Yaitu operasi matematika bentuk perkalian dengan bilangan sama kemudian diulang-ulang Nah, jadi disini Gue kasih contoh Misalkan disini ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 Nah, disini 2-nya ada 5 ya Nah, 2-nya ada 5 ini Kita bisa tuliskan 2 pangkat 5 Ya Berapa sih? Ini berapa hasilnya nih? 2 dikali 2 kan 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32 ya Ya, jadi 2 pangkat 5 ini Itu besarnya sama dengan 32 Nah, disini 2 pangkat 5 ini Nah, ini yang kita sebut eksponen ya Jadi eksponen juga bisa kita sebut Bilangan perpangkatan Nah, biar lebih jelas lagi Misalnya nih Sekarang kita ganti jadi A ya Jadi A Kali A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A Nah, ini ada 5A ya Nah, ada 5A A semua Gitu kan Ya, ini bisa Sesuai dengan contoh di barusan tadi Jadi A dikali A dikali A sampai 5 kali Nah, ini kita bisa tuliskan dengan A pangkat 5 Kayak gitu Nah, itu eksponen ya Kayak gitu Jadi Bentuk perkalian dengan bilangan Sama kemudian diulang-ulang Kita bisa menuliskan dengan sederhana Dengan perpangkatan kayak gini Kayak gitu Oke Ini gue tulis lagi ya 2 Apa? 5 Apa? 2 yang ada 5 tadi Ya, jadi 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 2-nya ada 5 ya Nah Ini bisa gue tulis Secara terpisah kayak gini ya Buka kurung 2 kali 2 kali 2 Tutup kurung Nah, disini 2-nya ada 3 Kemudian Gue buka kurung lagi Sama aja kan itu simbolnya kayak kali ya Nah, 2 kali 2 Tutup kurung Jadi, ada 3 apa? Ada 2 apa? Ada 3 buah 2 Bahasanya gimana? Ada 3 2 Apa? Ya, pokoknya gitu lah ya Jadi, 2-nya ada 3 Terus, ada 2-nya ada 2 gitu Nah, tadi kan 2 kali 2 kali 2 itu Sampai 5 kali itu Kita sebut 2 pangkat 5 ya 2 pangkat 5 Nah Kalau kita perhatikan Sini yang gue pisah Yang 2-nya ada 3 Yang 2-nya ada 2 Nah, yang 2-nya ada 3 Ini kan 2-nya sampai 3 kali Berarti kalau Sesuai dengan definisi eksponen tadi Ini Bisa kita tulis jadi apa? Ya, jadi 2 pangkat 3 kan? Nah, terus yang 2-nya ada 2 Berarti kita bisa tulis jadi Ya, 2 pangkat 2 Nah, jangan lupa ini tadi Nilainya sama dengan 2 pangkat 5 ya Oke, sekarang pertanyaannya Gimana caranya 3 sama 2 ini bisa menghasilkan pangkat 5? Kayak gitu Gimana caranya? Ya, caranya ya kita tambah kan 5 itu bisa kita dapat dari 3 tambah 2 Jadi Di sini Karena Ini udah sama-sama 2 kan? Terus pangkatnya berbeda Oke, jadi kita tambah Jadi bisa gue tulis jadi 2 pangkat 3 plus 2 Sama dengan 2 pangkat 5 Kayak gitu Oke Kita Gue kasih contoh yang lain Oke 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 Nah, ini 3-nya ada 7 ya Kalau 3-nya ada 7 Bisa kita tulis 3 pangkat 3 pangkat 7 kan? Nah, sama kayak tadi Ini gue pisah Buka kurung 3 x 3 x 3 x 3 x 3 Sampai 4 kali Tutup kurung Terus buka kurung lagi 3 x 3 x 3 Tutup kurung Jadi 3-nya ada 3 Jadi di sini ada 3-nya ada 4 Di sini 3-nya ada 3 Nah, tadi ini nilainya 3 pangkat 7 ya Nah 3-nya yang ada 4 tadi Nah Itu bisa kita tulis Sesuai dengan definisi eksponen tadi Itu 3 pangkat 3 pangkat 4 kan? Nah, terus yang 3-nya ada 3 tadi Bisa kita tulis 3 pangkat 3 Nah, gimana caranya? Biar 4 sama 3 ini Bisa menghasilkan 7 3 pangkat 7 ya Jadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 Sama dengan 3 pangkat 7 Ya, gimana caranya? Ya, ditambah pangkatnya ya Karena udah sama-sama 3 Terus pangkatnya Berbeda Jadi kita tambah aja Jadi 3 pangkat 4 plus 3 Sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 7 Nah, dari 2 contoh diatas Berarti kalau Itunya sama ya Terus pangkatnya berbeda Kita bisa jumlahin aja pangkatnya Kayak gitu Misalkan Gue kasih contoh terakhir Ada 5 pangkat 2 Dikali 5 pangkat 3 Berarti gimana? Ya, sesuai dengan Penjelasan sebelumnya Berarti kita tambahin aja pangkatnya Jadi 5 pangkat 2 ditambah 3 Itu sama dengan 2 tambah 3 5 ya Jadi 5 pangkat 5 Nah, dari 3 contoh tadi Kita bisa menyimpulkan Kalau misalkan ada A pangkat M Dikali A pangkat N Nah, ini kan sama-sama A ya Sama-sama A Artinya sama ya Terus pangkatnya berbeda Terus kemudian ini juga dikali Nah, ini bisa Pangkatnya bisa kita jumlah Jadi A pangkat M plus N Kayak gitu Nah, ini Masuk ke sifat ya Sifat eksponen Nanti masih ada lagi sih Kayak gitu Oke, selanjutnya Ini kalau ada 2 pangkat 3 Dibagi dengan 2 pangkat 2 Oke Yang di atas 2 pangkat 3 Berarti 2 nya ada 3 ya Jadi 2 kali 2 kali 2 Dibagi dengan 2 pangkat 2 Berarti 2 nya ada 2 ya 2 kali 2 Nah, ini Ada yang bisa dicoret ya Jadi 2 Sisa tinggal bersisa 2 ya Ya, bisa kita tulis 2 pangkat 1 Kayak gitu Nah, kemudian Kita Gue kasih 2 pangkat 4 Dibagi dengan 2 pangkat 2 Nah Yang atas 2 pangkat 4 Berarti 2 nya ada 2 ya Jadi 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 Dibagi dengan 2 pangkat 2 2 nya ada 2 2 kali 2 Nah, ini Coret Ya Tinggal 2 kali 2 Ya 2 kali 2 Nah, 2 kali 2 Itu sama aja Bisa kita tulis 2 pangkat 2 ya Oke Oke, terus Gue kasih lagi Sekarang ada 2 pangkat 5 Dibagi 2 pangkat 2 Nah, 2 pangkat 5 Yang atas berarti 2 nya ada 5 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 Dibagi dengan 2 pangkat 2 2 nya ada 2 2 kali 2 Nah, disini yang bisa dicoret Coret Nah, ini tinggal 2 kali 2 kali 2 Jadi 2 nya ada 3 ya Nah, ini bisa kita tulis 2 pangkat 3 Oke Kalau kita perhatikan sini Contoh yang pertama 2 pangkat 3 Dibagi 2 pangkat 2 Itu kan hasilnya 2 pangkat 1 ya Terus 2 pangkat 4 Dibagi 2 pangkat 2 Itu hasilnya 2 pangkat 2 Terus 2 pangkat 5 Dibagi 2 pangkat 2 Itu hasilnya 2 pangkat 3 Nah, disini bisa kita lihat Bahwa 1 ini 2 pangkat 1 Pada Apa Pada contoh 2 pangkat 3 Dibagi 2 pangkat 2 Nah, ini 2 pangkat 1 Kenapa bisa 1? Ya, 1 itu kan Bisa kita dapat Dari 3 dikurang 2 ya kan Nah 3 dikurang 2 Dari pangkat 2 pangkat 3 Sama 2 pangkat 2 Pangkat si 3 Sama pangkat si 2 ini Gitu Menghasilkan 2 pangkat 1 Dimana 1 itu 3 dikurang 2 Oke Terus 2 pangkat 2 nih Yang di 2 pangkat 4 Dibagi 2 pangkat 2 Hasilnya kan 2 pangkat 2 nih Nah, 2 pangkat 2 ini Bisa didapat dari Ya Pangkatnya 4 Dikurang pangkatnya si 2 ini Kayak gitu Jadi 2 pangkat 4 Min 2 Sama dengan 2 pangkat 2 Kayak gitu Terus 2 pangkat 3 Yang kita dapat Dari 2 pangkat 5 Dibagi 2 Dibagi 2 sama 2 Sama ya Jadi 3 ini Didapat dari Pangkat si 5 Dengan pangkat si 2 Kita selisihkan Yang kita kurang Jadi 2 pangkat 5 Dikurang 2 Yaitu 2 pangkat 3 Nah, dari 3 contoh ini Kita dapat lagi Sebuah sifat Atau Bentuk persamaan eksponen Lebih tepatnya Sifat sih Ya Kita dapat sifat eksponen Dimana Kalau ada A pangkat M Dibagi A pangkat N Nah ini Sama-sama A ya Cuman Kalau tadi kan Dikali sifat sebelumnya Kalau sekarang Dibagi Nah ini berlaku A pangkat M Dikurang Pangkat N Kayak gitu Ya Oke, tadi kita udah dapat sifat Kalau Dibagi ya Kalau dibagi Nanti Pangkatnya dikurang Kayak gitu Nah sekarang Coba kita Bentuk Agak sedikit Berbeda ya Jadi kalau misalkan Ada 2 pangkat 2 Dibagi 2 pangkat 2 Di yang atas 2 nya ada 2 Yang bawah 2 nya ada 2 Berarti Ini kan Bisa kita coret Semuanya ya Itu hasilnya 1 kan Gak ada yang bersisa Nah Coba gue tulis ulang Jadi 2 pangkat 2 Dibagi 2 pangkat 2 Kita pakai sifat Yang sebelumnya kita dapat ya Jadi Ininya 2 nya udah sama ya Udah sama-sama 2 Terus Pangkatnya kita kurang Jadi 2 pangkat 2 min 2 Nah 2 min 2 kan 0 Jadi 2 pangkat 0 Nah tadi kan kita udah dapat ya Bahwa 2 pangkat 2 Dibagi 2 pangkat 2 Itu kan 1 Berarti Bisa kita tulis juga 2 pangkat 0 Itu sama dengan 1 Contoh berikutnya nih ya 3 pangkat 3 Dibagi 3 pangkat 3 nih Nah Jadi Yang atas 3 kali 3 kali 3 Yang bawah juga 3 kali 3 kali 3 Nah ini kalau dicoret semua Habis ya Gak ada yang bersisa Jadi Hasilnya 1 kan Hasilnya 1 Nah sekarang kita tulis Sesuai dengan sifat Yang sebelumnya kita dapat Jadi 3 pangkat 3 Dibagi 3 pangkat 3 Itu sama dengan 3 pangkat 3 min 3 ya Pangkatnya dikurang Nah ini kita dapat 3 pangkat 0 Sama dengan 1 Kayak gitu Nah dari sini Kalau diperhatikan kan 2 pangkat 0 Itu sama dengan 1 3 pangkat 0 Sama dengan 1 Nah ini kita bisa Menyimpulkan sesuatu Apa kesimpulannya? Ya Kesimpulannya Sesuatu Yang kita pangkatin 0 Itu Jawabannya Pasti Pasti 1 ya Pasti 1 Mau dia 100 pangkat 0 Mau 200 pangkat 0 Nah itu jawabannya Pasti 1 ya Mau Min 1 pangkat 0 Juga Jawabannya 1 Kayak gitu Nah bagaimana Bagaimana kalau 0 pangkat 0 Ayo 0 pangkat 0 Kira-kira jawabannya apa? 1 juga gak? Ya Kalau 0 pangkat 0 Kecuali 0 pangkat 0 Itu dia Undefined ya Atau Tidak terdefinisikan Kayak gitu Nah kok bisa Ya Bisa kita jabarin Sesuai dengan cara yang Kita dapat Sesuatu pangkat 0 Sama dengan 1 Nah itu bisa dijabarin Kayak gitu ya Ya kalian bisa menjabarin Sendiri ya Sesuai Apa yang gue jabarin Sebelumnya Nah jadi kita dapat lagi Syarat itu A pangkat 0 Sorry Sesuatu yang pangkatin 0 Itu 1 ya Jadi ini gue sebut aja A Jadi A pangkat 0 Sama dengan 1 Dengan syarat Ya sesuatunya itu Gak boleh 0 ya Jadi dengan syarat A nya tidak boleh Sama dengan Sama dengan 0 Oke Sekarang Bagaimana kalau ada 2 pangkat 2 Dibagi dengan 2 pangkat 3 Nah yang atas 2 nya ada 2 2 kali 2 Yang bawah 2 nya ada 3 Nah ini Kita bisa dapat ini Setengah ya Sekarang 2 pangkat 2 Dibagi 2 pangkat 3 Kita tulis dengan Sifat yang kita udah dapat Pangkatnya dikurang ya Jadi disini gue tulis 2 pangkat 2 Min 3 2 min 3 itu kan Min 1 ya Nah jadi ini Kita dapat 2 pangkat Min 1 Nah tadi kan 2 pangkat 3 Dibagi 2 pangkat 3 Itu kan setengah ya Terus juga kita Dapat 2 pangkat 3 Dibagi 2 Eh sorry 2 pangkat 2 Dibagi 2 pangkat 3 Itu 2 pangkat min 1 kan Artinya Ini bisa kita tulis Jadi 2 pangkat min 1 Itu nilainya Sama dengan Setengah Kayak gitu Nah kalau kita Perhatikan sini 2 pangkat min 1 Sama dengan setengah 2 pangkat min 1 Sama dengan setengah Artinya Kalau mau pangkatnya Positif Ya berarti 2 nya bisa Kita Bisa kita Kebawahin ya Jadi 1 per Nah Berarti kalau ada Sepertiga Sama dengan Kalau misalnya ada Sepertiga Berarti kita bisa tulis Dengan Sama dengan 3 pangkat min 1 Kayak gitu Nah kalau misalnya Bingung Sebenarnya bisa nih ya Kita bisa dapat Bisa kita tulis Sesuai dengan sifat Yang kita udah dapat Nah 1 itu Bisa kita tulis Sebagai 3 pangkat 0 kan Nah 3 pangkat 0 Nah 3 ini Dia kita tulis Sebagai 3 pangkat 1 Ya kan Nah ini 3 pangkat 0 Di bawahnya 3 pangkat 1 Pangkatnya kita Tinggal kita kurangin aja Jadi 3 pangkat 0 min 1 Itu 3 pangkat min 1 Kayak gitu ya Nah berarti kita dapat Sifat nih ya Kita dapat sifat Oke Jadi kalau ada 1 per A pangkat n Nah itu Mau pangkatnya nih Apa Kalau Kita ubah pangkatnya Bisa Jadi pangkat negatif Itu bisa kita tulis Jadi A pangkat Min n Kayak gitu Begitupun sebaliknya ya Kalau ini kan 1 per A pangkat n Itu sama dengan A pangkat min n Nah kalau ada A pangkat m Mau kita jadikan Pangkat negatif Jadi 1 per A pangkat min n Jadi tinggal Di per-perin aja Di bulak-balik Kayak gitu Nah ini kita dapat Sifat Sifatnya ya Oke Sifatnya ya Sifatnya ya Terima kasih.